Pemirsa bertepat di gedung dakwah Pemda 5 Surakarta, Pemda 5 Surakarta gelar kejurda tapak suci antar pelajar 3. Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan Pemda 5 Surakarta yang bertujuan untuk mengevaluasi dan mencari potensi. Sebanyak 215 peserta mengikuti kejurda tapak suci antar pelajar ketiga. Dalam pembukaan kejurda tapak suci antar pelajar yang ketiga ini, dibuka langsung oleh Trijono selaku perwakilan pimpinan daerah Mamadiya Surakarta. Turnamen ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu SD, SMP hingga SMA Seseorang Raya. Sebelum dimulainya pertandingan, para peserta pencaksilat mendapatkan suntikan motivasi dari Roni Saifullah selaku pelatih kepala timnas pencaksilat pada ajang ASEAN Games kemarin. Roni memberikan masukan kepada para peserta untuk meraih prestasi secara sportif serta secara islami. Alhamdulillah, pada hari ini pembukaan kejuaraan daerah tapak suci Putra Muhammadiyah Pimda 5 Surakarta sudah dimulai. Dan tadi saya memberikan beberapa motivasi ke peserta yang akan mengikuti perlombaan. Intinya ada beberapa, yang pertama adalah semangat bertanding dalam rangka persaudaraan dan dalam rangka berkompetisi untuk meraih prestasi itu selalu ditanamkan sejak awal. Yang kedua, bagaimana kita meraih prestasi secara sportif dan secara islami yang tentunya ini menjadi karakter khusus dari pencaksilat tapak suci Putra Muhammadiyah. Dengan semboyannya, dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Ini yang menjadi fokus untuk mereka membangkitkan semangat meraih prestasi itu. Dan yang selanjutnya, gelora atau efek dari Asian Game kita sebagai tuan rumah dan pencaksilat berkontribusi positif. Dan diantaranya adalah dari perguruan tapak suci Putra Muhammadiyah memberikan kontribusi. Dan ininya saya membawa semangat itu dan saya tularkan ke para peserta pada hari ini. Pajar Lukman selaku Ketua Panitia Kejurda Tapak Suci antar pelajar ketiga menambahkan kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi cabang tapak suci serta mencari potensi-potensi atlet yang nantinya dapat mewakili tingkat daerah, tingkat nasional, bahkan tingkat dunia. Hari ini adalah pertandingan kejurda antar pelajar se-kota Surakarta khususnya di perguruan tapak suci yang diadakan oleh BIMDA 05 Kota Surakarta. Kegiatan ini adalah kegiatan tahunan yaitu satu tahun sekali. Tujuan kegiatan ini adalah mengevaluasi cabang-cabang se-kota Surakarta. Apakah atletnya yang sudah dilatih itu berpotensi untuk mewakili kota Solo maupun provinsi hingga nasional dalam jenjang apapun, khususnya di perguruan tapak suci sampai ke IPSI. Kemudian dalam kegiatan ini diikuti oleh 215 peserta yang terdiri dari kategori SD, SMP, dan SMA. Untuk yang SMA adalah peserta terbanyak yaitu 92 peserta, kemudian diikuti SMP 82 peserta, dan kemudian yang SD adalah 41 peserta. Dengan adanya kompetisi ini, Fajar berharap dapat memajukan pencaksilat yang bermartabat, serta nantinya atlet-atlet yang akan bertanding dapat mewakili bangsa Indonesia di kancah internasional. Mas Agung Rahman Tio memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.